Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSMMA Fisika tahun 2022 tingkat kebupatan kota ya. Di video sebelumnya, bagian keempat, kita sudah menyelesaikan sampai nomor 12. Di soal ini kita akan lanjutkan mulai dari nomor 13 ya. Jadi nomor 13 ini ada di halaman selanjutnya. Oke, ini dia untuk soalnya. Pada saat jam pelajaran fisika akan dimulai, terlihat papan tulis di depan kelas dipenuhi dengan tulisan materi pelajaran biologi. Ustadz Alwan yang baru masuk keras pada jam pelajaran fisika meminta Ahmad, ketua kelas, untuk menghapus papan tulis tersebut. Ahmad menekan penghapus seberat 0,8 N ke papan tulis secara tegak lurus dengan gaya sebesar 8 N. Anggap koefisien kesekinetis antara penghapus dan papan tulis adalah 0,4? Pertanyaannya adalah gaya yang harus diberikan Ahmad kepada penghapus agar penghapus dapat bergerak menghapus ke arah bawah dengan kecepatan tetap. Jadi poin pentingnya di sini adalah penghapusnya bergerak dengan kecepatan tetap ya. Artinya nanti di situ berlaku hukum pertama Newton atau sigma F sama dengan 0 ya. Jadi di sini nanti karena dia bergerak dengan kecepatan tetap, berarti maka sigma F yang bekerja pada penghapus tersebut harus sama dengan 0. Oke, kita akan coba gambarkan skemanya secara sederhana. Jadi misalkan kita punya penghapus seperti ini, ini penghapusnya, kemudian kita akan buat untuk temboknya. Nah ini adalah tembok. Nah maka gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada penghapus ini ya. Yang pertama jelas penghapus ini akan punya gaya berat ya karena dia punya masa pasti punya berat. Jadi kita akan gambar W di sini. W-nya adalah berapa kalau kita lihat penghapus seberat 0,8 N. Berarti W-nya adalah 0,8 N. Kemudian dia akan punya gaya normal N, arahnya ke kanan ya, gaya normalnya. Kemudian akan ada gaya yang diberikan oleh Ahmad, gaya pertama yaitu tegak lurus sebesar 0,8 N. Otomatis arah gayanya akan seperti ini. Tegak lurus berarti ke arah kiri ya, 0,8 N. Ini adalah F, Ahmad. Kemudian pada soal ini meminta gaya lain yang harus diberikan Ahmad kepada penghapus agar penghapus bergerak dengan kecepatan arah bawah ya. Jadi dia akan bergerak konstan ke arah bawah dengan kecepatan V, misalkan kecepatannya konstan. Nah tidak diberitahukan gaya dimana maka yang paling mungkin atau paling masuk akal ya sebenarnya semuanya bisa sih. Tapi kita akan asumsikan gaya yang diberikan oleh Ahmad, gaya kedua misalkan ini F1-nya sudah ada dulu gaya 8 N. Nah F2-nya kita akan berikan misal ke arah bawah gitu ya. Misalkan ini ada F2 ke arah bawah. Karena ini soalnya atau deskripsinya itu kurang jelas karena gayanya bisa kemana-mana ya. Kita bisa berikan gaya kemanapun. Jadi justru nanti akan bisa kita cari karena gayanya bisa, variasinya bisa mengarah ke arah manapun. Tapi kita asumsikan gaya F2-nya ke bawah ya. Berarti karena dia bergerak ke bawah dia akan mendapatkan gaya-gesek arahnya tentu saja ke atas ya. Gaya-geseknya kita gambar F-geseknya berarti ke arah atas. Ini adalah F kinetisnya FK gitu. Nah sekarang kita baru hitung. Gunakan syarat pertama yaitu sigma F yang arahnya sumbu X itu harus sama dengan 0. Karena dia tidak bergerak relatif sumbu X berarti kita punya N dikurang dengan F1 itu sama dengan 0. Atau kita dapat N-nya sama dengan F1 ya. Berarti kita punya nilai N-nya sama dengan gaya yang tegak lurus yang diberikan oleh Ahmad yaitu 8 Newton. Simpan jadi bersamaan pertama. Kemudian yang kedua kita bisa pakai sigma F-Y itu sama dengan 0 juga. Meskipun bergerak tapi kecepatannya tetap atau konstan. Berarti sigma F-Y-nya juga 0. Maka kalau kita lihat sigma F-Y itu ada F2 kemudian ditambah dengan W dikurangi dengan FK. Nah ini untuk perjanjiannya terserah mau yang bawah negatif yang atas positif atau yang bawah positif atas negatif juga tidak masalah ya. Karena sama dengannya 0. Di bolak-balik tidak ada problem. Jadi kita dapat F2 ditambah dengan beratnya adalah 0,8. Kemudian dikurangi FK itu mu K dikalikan N sama dengan 0. Berarti kita dapat F2 ditambah 0,8. Dikurang dengan mu K-nya itu adalah 0,4. Kemudian gaya normalnya adalah 8 sama dengan 0. Jadi F2 itu sama dengan langsung ya. Kita pindah ke kanan. Jadi ini 0,4 x 8 itu 3,2 dikurang 0,8. Maka jawabannya adalah 2,4 N. Nah sekali lagi jawaban ini open ya. Jadi kalau misalkan F2-nya saya berikan miring membentuk sudut tertentu itu juga boleh. Karena di sini dia tidak memberikan keterangan gayanya harus kemana. Jadi menurut saya soal ini terlalu terbuka. Jadi kalau misalkan teman-teman punya jawaban yang lain ya mungkin saja jawabannya bisa betul. Karena untuk arah F-nya sendiri kita tidak diberikan deskripsi arahnya kemana. Jadi jawaban 2,4 N itu kalau F2-nya atau gaya Ahmad-nya itu ke arah bawah dan sejajar ya. Atau lurus ke arah sumbu Y atau sejajar dengan W gitu. Kalau dia agak miring sedikit itu juga boleh aja asal tentukan aja sudutnya. Oke ya. Jadi seperti itu untuk soal nomor 13. Kita lanjutkan di soal nomor 14. Ada gambar ya. Gambar gerak melingkar. Di sini ada bola yang bergerak melingkar. Kemudian Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran Surah Yasin. Tidaklah mungkin bagi matahari mendahului bulan atau mengejan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Berdasarkan hal tersebut, pergerakan sistem sederhana dari sebuah bola bermasa M yang diikat dengan sebuah tali yang masanya diabaikan. Kemudian sistem tersebut diputar berlawanan putaran jarum jam dengan salah satu ujung tali sebagai porosnya. Oke ini ada tali ya. Ada tali kemudian salah satu ujungnya dijadikan poros. Ini bolanya diputar gitu. Maksudnya seperti itu. Kemudian karena adanya gaya sentripetal seperti pada gambar. Jika tali putus tepat saat DX, lintasan bola yang paling tepat sesuai yang paling tepat saat setelah bola terlepas adalah titik-titik. Oke jadi pada suatu ketika talinya putus. Maka saat talinya putus yang terjadi adalah benda ini akan mengalami hukum 1 Newton ya. Atau dia akan menjadi inert atau inersia. Ya dia akan mempertahan geraknya ya. Jadi geraknya nggak mungkin ke arah C ya. Dari mana dia dapat gaya ke arah C kan. Kemudian ke arah B juga jelas nggak mungkin. Maka yang paling mungkin adalah geraknya ke arah A. Karena apa? Di setiap titik partikel ini bergerak, dia punya kecepatan yang arahnya tangensial terhadap jari-jari. Jadi selalu tangensial seperti ini ya. Geraknya tangensial. Ini geraknya juga tangensial. Dia selalu punya kecepatan tangensial seperti ini. Ini ada V, ada V. Maka ketika talinya putus, tidak ada lagi gaya sentripetal yang bekerja pada benda. Jadi bendanya nggak bergerak melingkar lagi. Karena gaya yang mempertahankan ya. Atau gaya yang membuat dia bergerak melingkar adalah gaya sentripetal. Saat tali putus, tidak ada lagi gaya sentripetal. Maka dia akan bergerak, ya tetap tangensial. Berarti dia akan mengikuti arah kecepatan sebelumnya. Yaitu yang tegak lurus atau tangensial dengan jari-jari. Yaitu jawabannya pasti yang A ya. Jadi cukup mudah seperti itu penjelasannya untuk soal nomor 14. Kita lanjutkan soal nomor 15. Soal ini berkaitan dengan masih melingkar bisa ya. Jadi ada roda. Kita gambarkan dulu misalkan kita punya roda. Mungkin gambarnya agak di atas saja supaya bawahnya bisa buat perhitungannya. Ini ada roda. Nah roda ini akan ditempeli sama mud ya. Akan ditempeli sama lumpur atau bisa kita anggap batu kerikil gitu ya. Tapi yang lembek gitu. Nah ini ada lumpur. Kemudian lumpurnya itu nanti akan lepas. Nah akan lepas dari roda ini. Misalkan di jalan yang becek dan sebagainya. Nah kemudian yang diminta adalah ketinggian maksimum dari lumpur. Nah jadi awal melihat soal ini itu ada sedikit yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena jawabannya itu ratusan meter. Ini jelas tidak mungkin ya. Jadi lumpur itu kan bisa kemungkinannya mungkin bisa di sini. Mungkin bisa di bawah sini. Mungkin bisa di bawah sini. Agak kanan. Atau kita gambar di sini ya. Nah di sini atau di atas gitu. Kemudian atau di bagian sini dan seterusnya. Lumpurnya ada di mana-mana. Dan ingat tadi ini masih correlated. Ya masih ada korelasinya dengan soal atas ini. Lumpur tersebut di setiap bagian dia akan punya kecepatan yang sifatnya tangensial. Jadi misalkan arah gerak rodanya seperti ini. Kita buat arah gerak rodanya misalkan ini searah jarum jam ya. Maka di bagian ini lumpur punya kecepatan ke arah sana. Di bagian sini berarti ke arah bawah. Kemudian ke arah sini ya. Kemudian ke arah lurus. Kemudian dan seterusnya. Ke arah atas sini dan ke arah. Pokoknya seperti itu. Gerakan kecepatan setiap saat dari lumpur itu. Anggaplah ini rodanya bergerak dengan kecepatan konstan ya. Di sini kecepatannya tidak bertambah. Berarti dia nilai V-nya. Kecepatan liniernya itu. Kelajuannya maaf. Kelajuannya itu tetap. Tapi cuma arahnya saja yang berubah-ubah. Nah. Kalau kita perhatikan. Maka kemungkinan lumpur itu bisa terangkat. Itu kan hanya ada di posisi tertentu saja. Yaitu di sepanjang ini kan. Jadi dia bisa terangkat itu kalau posisinya di sini. Nah sampai di posisi ini saja. Kemungkinannya hanya ada di sini. Karena kalau sudah di bagian bawah atau mulai di sini juga bisa ya. Di bagian sini. Berarti kita tambah lagi kemungkinannya adalah hanya di separoh lingkaran ini. Nah di separoh lingkaran ini lumpur itu bisa terangkat. Kalau sudah di sebelah kanan. Kalau asumsi kita putarnya ini searah jadum jam seperti ini. Berarti kalau sudah di sebelah kanan. Dia pasti gerakannya lumpur itu ke bawah. Nah sekarang kita lihat. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kita akan gambar ulang untuk rodanya. Misalkan kita gambar di sini ya rodanya. Nah kita buat yang pertama. Kalau seandainya lumpur ada di bawah sini. Maka gerakannya pasti ke arah kanan. Dan ini tidak mungkin ya. Dia tidak mungkin mencapai ketinggian tertentu. Kemudian kalau misalkan dia ada di atas ini. Gerakannya akan ada di sana. Maka dia nanti geraknya akan turun seperti ini. Dan dia ketinggiannya juga tidak mungkin lebih tinggi daripada rodanya. Maka kemungkinan yang paling mungkin lebih tinggi dari rodanya. Itu kan pada saat dia di sini. Yaitu dia gerakannya V-nya ke atas. Dan pada saat dia di sini. Jadi dia nanti akan bergerak parabola seperti ini ya. Parabola. Nah. Gerakan parabola sama gerakan yang vertikal ini ke atas. Itu kan nilai H-nya atau nilai Y-nya pasti lebih tinggi daripada yang. Yang vertikal ini pasti lebih tinggi daripada yang parabola. Oke. Kalau masih kurang jelas seperti ini. Kalau kita punya gerak parabola. Ini kan gerak parabolanya kan seperti ini. Nah. Nilai dari tinggi maksimumnya atau H ini. H-max. Itu kan persamaannya adalah V0 kuadrat sin kuadrat teta dibagi dengan G kan. Sedangkan untuk gerak yang vertikal ini. V-nya itu kan sama dengan V0 kuadrat per G ya. Ini kalau misalkan geraknya vertikal biasa. Dia akan menepuk ketinggian maksimum H. Itu kita gambar di mana ya. Di sini ya. Misalkan H itu sama dengan V kuadrat per G. Tanpa ada sin kan. Nah. Nah di sini ada sin ya. Jelas sin itu maksimumnya kan 1 ya. Maka kalau 1 ya berarti dia sinnya 0. Atau dia tidak punya sudut elevasi. Maka kemungkinan dia bisa mencapai ketinggian yang tinggi. Itu kan berarti di gerakan yang ini. Tidak mungkin untuk gerakan yang parabola. Karena parabola nanti dia akan seperti ini. Kalau yang ini dia akan naik ke atas. Jadi kemungkinannya adalah gerakan yang vertikal ke atas. Tetapi tadi ya saya bilang jawabannya itu jelas. Tidak mungkin ada. Kenapa? Karena kecepatan moodnya ini. Kecepatan debunya. Atau kecepatan lumpurnya. Itu kan 36 km per hour. Atau 36 km per hour. Itu kan sama dengan 10 meter per second ya. Itu adalah V0 yang diberikan oleh ini. Atau yang dimiliki oleh lumpur itu. Maka kalau kita mau mencari H maksimumnya. Nah ini H maksimum. Berarti kecepatan di atas dia 0 kan. Berarti Vt nya sama dengan 0. Berarti kita bisa pakai persamaan. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2gh maksimum. Atau 2gh aja kita tulis ya. Kemudian kita pindah ruas. Berarti 2gh itu sama dengan V0 kuadrat. Atau H nya itu sama dengan V0 kuadrat per 2gh kan. Sebagaimana kita tulis tadi nih. V kuadrat per 2gh. Nah V nya itu 10 kali 10. 100 dibagi 2 dikali 9,8. 2 dengan 10 itu dapatnya 5 kan. Jadi sama dengan 50 dibagi 9,8. Nah kalau 50 dibagi 10 itu kan 5 ya. Berarti 50 dibagi 9,8 itu kan sekitar 4, sekian kan. Jadi ini jawabannya kan tidak sampai 5 tapi 4, sekian meter. Padahal yang tersedia di sini adalah 100, 980, 490, 631. Nah karena satuannya meter. Ini bisa masuk akal kalau satuannya kita buat sentimeter. Nah kalau satuan ini bukan meter tapi sentimeter maka ada yang paling mungkin. Yaitu jawaban yang C ya. Dengan catatan satuannya kita buat sentimeter. Nah jadi seperti itu. Kalau satuannya meter jelas tidak ada jawaban yang memenuhi. Nah kita paksa biar ada jawabannya dengan cara mengganti satuan yang disediakan ini dengan sentimeter. Jadi ini adalah sekitar 4,9. Kalau kita bagi secara betul ya kita gunakan kalkulator. Oh ini 50 dibagi 9,8 harusnya lebih besar dari 5 ya. Jadi kalau dibagi 10 aja 5 kan ini berarti 5, maaf ya. Harusnya kan lebih besar dari 5. Jadi ini jawabannya 5, sekian. Oke kita hapus berarti ini. Nah tambah nggak ada ya. Jadi mestinya 5, sekian meter ya. Kalau kita hitung ternyata ketemunya adalah 50 dibagi 9,8. Itu 5,1. Jadi 5,1 meter. Atau 510 cm. Sayangnya tidak ada jawaban yang memenuhi di sini ya. Jadi kita bisa asumsikan dari tanah ya. Kalau dari tanah dia mintanya kan dari kecepatan bola. Mana tadi? From the ground. Kita harus hitung juga dengan jari-jari bolanya. Jari-jari rodanya itu tadi berapa ini? 50 cm. Nah apalagi jari-jari rodanya 50 cm ya. Ini kan berarti 0,5 meter. Maka kalau kita hitung dari tanah tingginya dia 5,1 meter ditambah 0,5. Jadi 5,1 ditambah 0,5. Jadi sekitar 5,6 ya. 5,6 meter atau 560 meter ya. Jadi yang ini jelas nggak mungkin. Yang ini kebanyakan. Yang ini kurang. Ya paling mungkin yang 631 ini. Jadi seperti itu. Nah jadi soal ini menurut saya agak rancu sih ya. Untuk soal nomor berapa ini? Nomor 15, 14 ya mestinya ya. 14, 15 ya. 15 ini. Ini agak rancu. Dan kalau mau dipaksa jawab, ide menjawabnya seperti itu. Nanti silakan teman-teman diskusikan sendiri lagi aja untuk soal ini. Tapi kalau menurut saya ini nggak ada jawabannya ya. Oke kita lanjut soal nomor 16. Oke disini soal tentang fluida ya jelas. Disitu ada 3 jenis cairan. A dan B dan C. A, B, C. Kemudian dimasukkan ke dalam suatu bejana. Kemudian disitu ada benda ya. Di dalam sebuah bejana dituangkan 3 macam fluida dengan volume sama. Tetapi masa jenisnya berbeda. Masa jenis masing-masing fluida C, B, dan A. Berturut-turut adalah ini seribu. Kita tulis dulu disini. C itu yang seribu. Kemudian karena dia dibalik ya. Seribu, delapan ratus. Kemudian yang lima ratus. Oke. Kemudian sebuah kubus dengan panjang rusuk delapan dimasukkan ke dalam cairan tersebut. Dengan dua sentimeter tinggi kubus berada pada cairan A dan C. Bentar. Dua sentimeter tinggi kubus berada pada cairan A dan C. Percepatan gravitasi maka gaya hidrostatis yang dirasakan alas balok. Oke. Jadi kita akan gambar dulu. Kita buat kubusnya dua dimensi ya. Seperti ini. Kita buat untuk kubusnya misalkan gambar dua dimensinya gini. Nah. Untuk kubus ini pada cairan A itu dua sentimeter. Cairan C itu dua sentimeter. Jadi ini. Yang bagian ini dua sentimeter. Kemudian bagian atas itu dua sentimeter. Kemudian yang ada pada cairan B adalah empat sentimeter kan. Kemudian si kubus ini punya rusuk delapan sentimeter. Nah. Kita tinggal mencari gaya hidrostatis yang dirasakan pada balok di bagian bawah. Nah. Kita bisa hitung dulu tekanan hidrostatisnya ya. Jadi tekanan hidrostatisnya dulu. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Jadi tekanan hidrostatis di sini. Misalkan di posisi posisi O ya. P hidrostatis di posisi O itu kan berarti sama dengan karena cairan C berarti Rho C G dikali HC plus Rho B G dikali HB plus Rho A dikali G dikali HA ya. Dimana ingat persamaan untuk tekanan hidrostatik itu kan P itu sama dengan masa jenis fluida atau cairannya dikalikan gravitasi dikalikan kedalamannya. Nah. Kita sudah mendapatkan nilainya. Sekarang kita tinggal menghitung untuk yang C dulu ya. Untuk yang C bisa kita hitung berarti sama dengan Rho C Rho C itu dari yang seribu ya. Jadi ini seribu dikali sepuluh dikali dengan tingginya C dia tercelup di dalam C itu 2 cm jadi 2 per 100 kita buat dalam meter ya. Berarti ini sama dengan 2 per 100 meter yang ini 4 per 100 meter kemudian yang ini juga 2 per 100 meter. Nah. Ditambah dengan yang B ada masa jenisnya 800 dikalikan 10 dikalikan 4 per 100. Kemudian ditambah yang A 2 cm ya dia masa jenisnya 500 dikalikan 10 dikalikan 2 per 100. Nah. Tinggal kita coret yang nolnya ini coret ini coret 2 ya. Ini coret 2 ini juga coret 2 ini coret ini coret seperti ini. Oke. Tinggal kita hitung tekanan hidrostatis di O itu sama dengan ini 100 dikalikan 2 jadi 200 ditambah dengan ini 80 dikalikan 4 320 ditambah dengan ini tadi 50 kali 2 100 ya. Maka jawabannya adalah 300 ditambah 320 620 620 satuannya Newton per meter kuadrat. Oke. Oke. Sepertinya akan ada masalah lagi ya. Ternyata disini gravitasinya itu mintanya 9,8. Oke. Tidak masalah ya. Nanti kita cari jawaban yang paling dekat. Nah karena sudah terlanjur dihitung G nya ternyata tidak pakai 10 tapi pakai 9,8. Ya tidak masalah. Tinggal kita nanti menghitung dengan jawaban yang paling dekat. Atau kalau mau dikonversi langsung juga bisa ya. Silahkan teman-teman hitung lagi nanti. Tapi jawabannya tidak akan jauh daripada 620. Nah sekarang setelah tahu tekanan hidrostatis kita tinggal menghitung gaya hidrostatis ya. Gaya hidrostatis itu sama dengan tekanan hidrostatis dikalikan dengan luasnya. Nah ingat dari mana persamaan ini berasal ya. dari persamaan tekanan kan. Tekanan itu kan sama dengan F per A. Berarti F sama dengan P kali A ya. Tinggal kita hitung tekanan hidrostatisnya adalah 620 dikalikan luasnya. Luasnya berarti luas yang ada di bawah sini. Luas kubus ya. Coba perhatikan nih kita gambar bagian bawahnya. Berapa ini luasnya? Karena kubus itu punya rusuk 8 cm berarti luas yang ini adalah 8 dikalikan 8 cm dikali 8 cm dikali 10 pangkat negatif 4. Nah kenapa kali 10 pangkat negatif 4? Ya karena dia satuannya masih cm kan. Berarti kan 8 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 8 kali 10 pangkat min 2 atau begini aja nih biar biar gak bingung ya. Luasnya berarti kan 0,08 dikalikan 0,08 ya. Kan akan dapat hasil yang sama. 620 dikalikan 8 kali 8 itu 64 dikalikan 10 pangkat min 4. Nah tinggal kita hitung F hidrostatisnya sama dengan 620 dikali 64 itu kita dapat jawabannya 39 680 ya. Kemudian kita kalikan 10 pangkat min 4. Jadi berarti komanya mundur ke depan ya. 1, 2, 3, 4 jadi 3,968 Newton. Nah 3,9 berarti yang paling mendekati adalah yang D ya. Jadi nanti hasilnya mungkin bisa pas kalau teman-teman coba kalau menggunakan grafikitasnya 9,8. Oke jadi seperti itu ya. Oke pada video ini kita sampai di nomor 16 dulu. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.